Kalau ngomong sepak bola, saya justru gak suka sepak bola dari dulu Jadi kenapa ngurus bola? Betul sekali Ya, salam nonang-nonang Dengan saya Hinca Panjaitan dari kamar 1031 Selama kita gak jumpa kawan Apa kabar kalian? Pandemi ini bikin kita mengubah cara, mengubah pola Tapi gagasan ide dan pikiran tetap gak boleh berhenti Kita terus bicara, kita terus bersemangat Kali ini saya ingin mengajak Anda, netizen, dimanapun Anda berada Kita bicara tentang bagaimana mengelola sepak bola di tengah pandemi Kalau Jerman sudah memulai Ada juga negara lain, ah udah stop saja kita tentukan juaranya Ada juga yang masih ragu-ragu dan seterusnya Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana kabar sepak bola Indonesia? Kali ini saya kedatangan seorang tamu istimewa Orang muda yang mungkin Anda masih ingat Tapi dia banyak sekali berada di belakang layar Untuk membuat sepak bola Indonesia bergeguruh Dari awal sampai kemudian ia meninggalkan panggung ini Tapi pikiran-pikirannya perlu kita dengarkan Cocok kan? Siapa dia? Ini dia Azwan Karim, sahabat saya Nooo Keren kan? Wah ini ya Sahabat nonang-nonang ya? Nah, sahabat nonang-nonang Sesakit-sakit main bola diteriakin Oleh banyak penonton atau siapa saja Ternyata lebih sakit gak ada sepak bola itu Waduh weh, ya kan? Jadi itulah, jadi jangan suka marah-marah sama sepak bola Sebab begitu tak ada sepak bola Repot juga Nah, yuk kita kejar dulu Bung Azwan Karim ini siapa ini? Bung Azwan Karim Dulu sejak mahasiswa urusannya apa sih? Kalau olahraganya? Urusannya gak nyambung tulang Olahraga pastinya sih Tapi sebenarnya agak sedikit nyambung Karena waktu dulu Karir di sepak bola itu kan Awalnya di Liga Liga Hanis Pangge Tulang Togarnero lah Gara-gara itu Pangge Tulang Semuanya Pangge Tulang Jadi agak sulit teman-teman ini mengubahnya itu Panggilannya itu dia Gap-gap-gapan Ya, jadi tulang Awal kan di Liga Indonesia dulu Dulu awal mulai sepak bola profesional itu kan Diawali dengan pendirinya PT Liga Indonesia Itu paling gampang ingatnya 7, 8, 9 Tanggal 7, bulan 8, 2009 Oke Nah, itu paling gampang Selalu ingat tuh di pikiran saya 7, 8, 9 Tanggal 7, bulan 8, 2009 7, 8, 9, 10 Goal gitu kali kira-kira Akhirnya memang benar goal Goal, ya, ya, ya Jadi 8, 9 itu saya bantuin Sebelumnya Badan Liga Indonesia sebenarnya Nah, saya udah join di Badan Liga Indonesia itu 2005 2005 itu masih nyangkut tuh dengan saya Ada IT-IT-annya masih nyangkut Jadi kita sebenarnya bagian IT ini? Awalnya iya Oke Awalnya bangun network, bangun sistem, dan segala macem Itu di Badan Liga Indonesia itu langsung Nah, begitu masuk ke dalamnya Ya mulailah administrasi sepak polanya Mulai-mulai connect, dan segala macem Ya udahlah naiklah ke media officer, dan seterusnya, dan seterusnya Hingga akhirnya, sekian lah terakhir itu Nah, itulah karirnya ya, sampai kemudian jadi sekian PSSI Nah, tuh kan baru ketahuan ini ternyata ngurus bolanya itu Ya, not that easy Dan gak tahu begitu arahnya ya Ya, kalau misalnya karir, ya mungkin untuk teman-teman yang lebih muda Jangan takut nyemplung di dunia yang kalian gak tahu sebenarnya Kalau dari saya ya Jadi, masuk, belajari, geluti, dan jadi ekspert di bidang itu Itu bisa Tuh pesannya itu Jadi, jangan takut Meskipun background-nya IT Masuk, dan kemudian terjun, geluti, pahami, dan kemudian Anda akan mencapai suksesnya Ya, alhamdulillah sampai sekarang teman-teman Di tataran Asia, AFC, Asian Football Foundation, sama di FIFA juga masih kita kontak-kontak gitu Karena kita memang dari dulu jargon Football Family itu memang kental Jadi sampai sekarang juga sahabat-sahabat itu masih kontak-kontak Nah, teman-teman Ketika satu anak muda mau main bola, ketemu satu pemain lagi bergabung Mereka bisa segera membentuk klub Klub bisa banyak sekali Akhirnya mereka bertanding Tapi Sebanyak-banyaknya pemain Sebanyak-banyaknya klub Kalau mereka enggak berkompetisi Sesungguhnya tidak ada sepak bola Jadi Kalau ngomongin badan liga atau liga Yang mengelola kompetisi itu Jauh lebih penting Sebab Kalau tidak ada yang mengelola liga Atau mengelola kompetisi Tidak ada sepak bola Nah, Bung Azwan Karim ini menghabiskan waktunya Mengelola sepak bolanya Mengelola kompetisinya Mengelola liganya Bukan main bolanya Ya, betul sekali Kalau ngomong sepak bola Saya justru enggak suka sepak bola dari dulu Jadi, kenapa ngurus bola? Betul sekali Dari kecil itu Lebih suka main basket Kenapa? Karena sepak bola itu kan Memang benar-benar Although basketball juga fisikal Tapi kalau sepak bola itu lebih fisikal Apalagi kalau main di kampung Kalau main di komplek Nah, saya itu suka emosian Kalau main sepak bola Pasti ujungnya berantem Jadi, saya bilang Udah lah Stop main sepak bola Main basket Jadi, sampai SMA itu Saya kebanyakan sebenarnya main basket Tapi memang ada kesempatan di sepak bola Ya, seperti tadi saya bilang Memang sebenarnya Awalnya itu dunia Saya enggak tahu juga Cuma secara sport ya Kita tahu lah Secara administratif Akhirnya ya itulah Harus digeluti Harus diseriusin Pasti akan menuai Hasil lah Apa yang membuat Bung Azwan Yakin betul Masuk ke sepak bola Dan mengelola Liga itu Atau kompetisi itu Sampai tertarik betul Dan kemudian Bukan hanya tertarik Saya kira menikmati juga Menikmati Mendedikasikan Jiwa raga Kalau boleh dibilang Agak lebay mungkin Tapi memang itu sih Akhirnya yang kita lakukan Waktu itu ya tulangnya Memang waktu Ya bisa lebih banyak Di PSSI Liga Daripada di rumah Itu memang kita Mendedikasikan waktu Totalitas ya Ya, totalitas Untuk sepak bolanya itu sendiri Kenapa sepak bola Karena Emang gak bisa Dibantah Olahraga yang Paling populer Di negara kita Jadi memang pada saat Perubahan Waktu dari Badan Liga Yang memang masih Intern oleh PSSI Berubah Wujud menjadi Suatu PT Yang Mengelola kompetisi Sepak bola profesional itu Nah disitulah Sebenarnya Turnover Sepak bola Yang pada saat itu Saya juga lihat This is going to be big Ini akan menjadi bisnis yang bagus Dan seterusnya Untuk Industri sepak bola Kedepannya Jadi sebenarnya Indonesia sangat layak ya Waktu itu Kalau dilihat Sangat layak Sekarang juga masih Masih Dan itu belum turun NGOP-nya ya Masih tinggi Masih Naik terus Naik terus Oke Nah Kalau kita bicarain Lebih dalam lagi Nanti Liga Indonesia Tentu bisa Tapi saya ingin Mengajak teman-teman Kita semua Coba lihat juga Bagaimana Liga atau Industri atau Kompetisi sepak bola Di dunia Karena Presiden FIFA Begitu Virus Corona ini muncul Ia mengambil Keputusan untuk Menghentikan Semua Ketandingan sepak bola itu Karena kesehatan Jauh yang lebih utama Dan sepak bola Adalah kerumunan Kerumunan penonton Kerumunan pemain Kerumunan banyak orang Padahal Virus Corona 19 itu Harus Tidak kerumunan Harus Tidak bertemu Dengan jarak yang Pendek Gimana Mencihasati Ketika ini terjadi Nah sebelum masuk ke situ Saya ingin ngajak dulu Bagaimana pandangan kita Atau Sungguh luar biasa Catatan kita Misalnya Kerugian Liga-Liga Top Eropa Kalau digabungkan Semua Selama masa pandemi Corona ini 60 67,89 Triliun Ini Kenapa Karena Liga dan Turnamen Internasional ditangguhkan Berarti kontrak-kontrak Berhenti semua Berhentinya Pemasukan dari hak siar Pertandingan Dan terputusnya Kontrak Para klub Bersama dengan Sponsor Atau Mitra bisnisnya lain Ini luar biasa Ini dunia Sebenarnya Indonesia juga bisa Termasuk di dalamnya Kan Bagaimana pandangan Bunga Tuan Karim Setelah melihat ini Apakah akan terus rugi ini Dan akan mati Sepak bola ini Sepak bola tidak boleh mati Sepak bola tidak boleh mati Mau di tataran yang terendah Seperti tadi saya bilang Main di SD Dengan bola tenis Sebenarnya bukan bola Sepak bola Sepak bola tetap harus jalan Sepak bola tetap harus hidup Mau di lapang apapun Nah kalau ngomong tadi kerugian Menariknya 2019 Sebenarnya Kalau Tulang sering baca Deloitte Football Money Game itu Ball League Money Game Autoposial Pak DDFML itu Nah itu sebenarnya Deloitte itu mencatatkan Kenaikan sebenarnya Daripada revenue Seluruh klub di Eropa Atau yang dia kelola Data keuangannya Di 2019 Nah tapi memang Catatannya di 2020 ini Ya akan terjadi Turunan yang cukup Jauh Daripada di 2019 Itu yang persis Seperti yang teman-teman Sudah research ini Bolehlah kita sebut ambruk Amruk Belum Belum Tapi menurun tajam Pasti menurun tajam Karena kalau kita ngomongin Klub-klub di Eropa itu kan Reserve-nya kan Yang sangat sehat kan Apalagi kalau kita ngomongin Federasi misalnya Viva gitu Viva mungkin tuh reserve-nya Saya nggak tahu Udah jutaan dolar Udah pasti kan Maksudnya Dia mau hidup sampai Tiga tahun Empat tahun ke depan juga Itu mungkin masih Udah safe gitu Kan pertanyaannya sekarang kan Kalau kita kembalikan Ke sepak bulan nasional kan Ya satu Kita punya reserve apa nggak Terus kedua Secara merugi Pasti merugi Sama nggak sih KPI-KPI meruginya Seperti yang di Eropa Ya sama aja Kan kontrak putus juga Kontrak pemain putus Kontrak sponsor putus Sama aja Cuma skalanya mungkin Memang lebih kecil Kalau misalnya kita bandingkan Kalau Viva kan bisa Tiga, empat, lima, enam tahun Masih bertahan Kalau dia perusahaan Sehat sekali gitu ya Kalau Liga di Indonesia Atau kita Di PCSI Pengalaman Bunga Asas di dalam Ini seberapa rapuh ini Ya agak mengerikan sih sebenarnya Kalau yang dulu ya Saya nggak tahu yang sekarang Mungkin Mudah-mudahan reserve-nya Lebih baik daripada yang dulu-dulu Kalau misalnya yang Sudah-sudah Yang waktu kita jalanin Itu kan memang Duit masuk Yang kata orang-orang Duitnya banyak itu Memang betul duitnya banyak Cuma programnya kan juga banyak Nah begitu duit masuk Entah itu dari Viva Dari mitra bisnis Dan segala macam Itu duit langsung habis Semua untuk program Mulai program Timnas Kompetisi Menjalankan kompetinya sendiri Pengembangan Human resource Dari wasit pelatih Dan segala macam Nah itu yang Sekarang ini Kelanjutannya kayak apa Pasti Akan terjadi Pemutusan-pemutusan Pengurangan-pengurangan program lah Daripada yang Seharusnya dijalankan Entah itu PT Liga Indonesia Baru Atau PSSI-nya sendiri Jadi kalau kita bikin Grafik gitu ya Jadi dia sedang menurun ini ya Artinya Inline juga Dengan keadaan ekonomi Indonesia Dan dunia Sehingga Pasti dia terimbas Nah kalau kita Lihat bahwa Tidak ada pertandingan Meski Pengasuan ngotot Sepak bola Tidak boleh mati Tapi gak ada pertandingan Gak ada Apa Yang muncul Pemain-pemain baru Sementara Bagaimana kita Mau Mau ngatakan Jadwal-jadwal Kegiatannya tadi kan berhenti Dimana mensiasati Misal nih Misal kalau kita lihat Indonesia 9 Maret 2020 Jadwal yang dikeluarkan FIFA itu adalah Kualifikasi Piala Dunia Jona Asia Tunda Waduh 15 Maret 2020 Liga 1 dan Liga 2 Diberhentikan Sementara Kita belum tahu sampai Kapan lanjut Atau tidak 11 Juni 2020 Per hari ini PSSI dan PT LIB Liga Indonesia Baru Menyatakan Siap menggelar kompetisi Ini harapan baru berarti Nah Kalau begitu Kalau kita tarik Ke sepak bola Indonesia Kira-kira Dengan gambaran Seperti ini Bung Asman Bisa memprediksi Atau menggambarkan Bagaimana Arah Sepak bola kita tadi Dalam konteks diskusi Kita tadi Suasana pandemi Iya Ini kan ngomongin Procedures Yang akan Jauh berbeda Daripada Kadaan normal Karena ada new normal New normal Di kehidupan kita yang biasa New normal di kehidupan Sepak bola Jadi Kalau misalnya di luar Kita ngomongin Bundesliga dan segala macem Itu mereka bisa jalan Karena SOP-nya Memang benar-benar ketat Ada hukuman-hukuman Yang Yang ditaruh Di regulasi mereka sendiri Kalau tidak mengikuti Prosedur COVID-nya ini sendiri Nah sekarang Pertanyaannya Balik ke kita sendiri sih Ke pesepak bola Dan yang mengatur Sepak bola itu sendiri Bisa nggak ngejalanin SOP yang Teman-teman di luar itu Jalanin gitu Contoh Masuk ke Apa namanya Rapid test Rapid test yang dilakukan Secara reguler gitu Itu bisa nggak dilakukan Sebelum masuk ke lapangan Setelah selesai pertandingan Masuk ke mesh Keluar mesh Masuk ke lapangan latihan Keluar lapangan latihan Itu kan Ya sesuatu yang Kalau kita lihat sekarang Ribet kan tolong Cuma Ya itu yang harus kita jalanin gitu Untuk Ya sesuai dengan prosedur Covid juga Mengikuti anjuran pemerintahan juga Dan yang paling penting Ya kita mau jaga Untuk Dari sisi klub nih Salah satunya Aset yang dimiliki klub itu sendiri Yaitu pemain Kalau misalnya dia yang ikutin Satu pemain kena Semuanya kena Sudah selesai Dia nggak punya pemain sama sekali tuh Jadi sebenarnya resikonya tinggi sekali Dilihat dari sisi Virus Corona itu sendiri Kalau misalnya Nggak siap sama sekali Berarti berbahaya ini Karena bisa jadi klaster baru dia ya Klaster sepak bola Mengerikan itu Kalau harus memilih Dengan situasi seperti itu Mengantisipasi Sepak bola nggak boleh mati Tapi juga kita harus tetap sehat Gimana kita harus berpendapat Sepak bola tetap harus hidup Tapi ya itu tadi SOP-nya mesti sangat-sangat-sangat-sangat ketat Pengalaman Jerman bisa dipakai? Kita harus kembali Membumi lah tulang Maksudnya Jerman is not Indonesia Bukan meremehkan bangsa sendiri atau apa Cuma Kita harus sadar juga teman-teman Yang menonton itu Kelasnya bukan kelas ABC Seperti di Eropa atau apa Kelas kita itu CDE Nah Tergantung lagi Balik lagi Kalau misalnya kita memang mau jalanin Ya sosialisasinya dulu nih Seperti apa nih Misalkan kemarin Barusan tadi saya dengar Tiga dari Menpora mengeluarkan Policy 30% daripada Stadion Apa namanya Kapasitas stadion Yang boleh dipakai untuk penonton Ya udah oke gitu 30% bisa dipakai Berarti kan harus ada Apa Sekresi, separasi dan segala macam Yang harus dilakukan Kalau misalnya itu bisa dilakukan Yang kedua Yaitu enforcement Yang harus dimasukkan Regulasi oleh PSSI Atau DTD Indonesia Baru Ini kalau saya ngomong-ngomong dulu Waktu konflik Sini aturan main Kira masuk 35% Kena denda ini Enforcementnya kan Jadi bukan semata-mata pada Protokol penanganan virus Corona-nya Tapi juga enforcement Pada aturan main yang di Siapa bola? Siapa bola Iya Di bundes begitu Jadi begitu Nggak ngikutin salah satu prosedur Covid itu Kena denda aja Karena ya tadi Tolong bilang Kalau misalnya Satu Ya Kalau pemain kena-pemain Bukan bagus ya Maksudnya Pemain kena-pemain Ya udahlah Misalnya Tukang kitman-nya Atau siapa Yang les Apa ya Yang kerjanya Nggak begitu Dan bukan aset Bukan aset klubnya Yang kena Terus Ngenain pemainnya Yang asetnya luar biasa Bagi klub Jadi protokol Corona Untuk misalnya Rapid test reguler Itu bukan sekedar Pemain, pelatih, dan ofisial Tapi juga orang Yang terlibat di dalamnya Nampelnya Anda yakin siap kita? Nggak ya itu Saya nggak tahu Kalau kesiapan Kita nggak pernah tahu Cuma Kita harus ya Kalau saya sih Yakin bisa Kalau menurut saya Yakin bisa Cuma ya itu tadi Memang bener-bener Nggak ada ampun lah Zero tolerance lah Kalau kita dulu Ngomongin masalah apa Itu langit Zero tolerance Semoga nggak boleh ada Ruang sekecil apapun Untuk Yaudah lah Ini nggak apa-apa lah Kita jalanin aja Seperti Nggak bisa gitu Jadi bener-bener Lu mesti Rapid test Atau bahkan Bukan rapid test PCR yang sekarang Kayaknya udah bisa Lebih cepat lagi juga Hasilnya Itu harus dilakukan gitu Itu harus dilakukan Dan pesan dunia Membuktikan Meskipun Anda Pemain bola Kena juga Meskipun Anda Football family Yang dianggap Paling fresh Paling sehat Nggak ada ampun Nggak ada ampun Kena juga Sehingga memang Ada dua sisi Satu protokol coronanya Tadi nanti Enforcement-nya juga Jadi klub itu Tidak hanya Siap pada Timnya Tapi juga siap pada Aspek Yang protokol Barunya Itu Baru tadi Itu ya Tidak mereka Tiap intra